Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channelnya Teknesi HP Banua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan sore ini, kebetulan sore ya teman-teman Sebentar saya pasangkan kacamata dulu sebelum melakukan perbaikan pada handphone ini Karena matanya sudah mulai agak sedikit rabun ya Maklum si tukang servis kebanyakan seperti itu Oke Ini permasalahan pada handphone Samsung Galaxy J2 Prime Bermasalah pada konektor testnya Saat saya lakukan pengetesan tidak bisa ya teman-teman Disebabkan karena plastik yang ada pada Konektor testnya itu sudah patah Jadi kalau sudah nampak jelas kerusakannya Tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman Langsung saja saya eksekusi Yaitu nantinya kita akan lakukan penggantian pada konektor testnya Oke Untuk kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua yang belum subscribe Silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya Di like dan di share Serta apabila ada kritik beserta saran ataupun dukungan kepada saya Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa pulau untuk menekan tombol notifikasinya Karena insya Allah setiap hari saya akan selalu update tutorial terbaru Seputar perbaikan handphone Tergantung kerusakan yang dibawakan sama pelanggan Ke tempat saya Begitu ya teman-teman Nah untuk perbaikan Samsung Galaxy J2 Prime Pada bagian konektor testnya Tentunya kita harus membuka ya teman-teman Memisahkan kopernya dengan LCD-nya seperti ini Seperti biasa juga ya teman-teman Saya lakukan dengan pelepasan di bagian pojok sebelah kiri terlebih dahulu Saya cari celahnya disini ya Ini kalau masih ori ya teman-teman Biasanya lemnya cukup lumayan kuat Jadi untuk memisahkan lemnya Saya biasanya tidak menggunakan blower Hanya dibantu dengan potongan bekas tox green Atau bekas dari tempered glass bisa juga ya teman-teman Nah itu sangat membantu Untuk memisahkan lem yang ada pada pramnya ini Ini cukup lumayan keras ya teman-teman Untuk pelepasannya Tentu kita harus berhati-hati Dikarenakan Takutnya ya Berakibat fatal pada LCD-nya nantinya Kalau tidak Dengan kehati-hatian Ini sudah terlepas untuk bagian bawah Kita lanjut ke bagian atas Kalau sebegini tinggal tarik ya Nah Ini kita langsung saja ya teman-teman Angkat pada bagian papan PCB-nya Nah ini ketahuan ya teman-teman Kalau handphone itu belum pernah di service Itu bagian komponen yang ada di dalam itu sangat rapat Padahal tidak ada baut ya Untuk Samsung Galaxy J2 Prime Itu mesinnya nempel di pramnya ini cukup lumayan kuat Langsung kita ini ya teman-teman Siapkan untuk pelepasan konektor chestnya Tentunya dengan alat bantu penjepit papan PCB seperti ini Cari posisi yang betul-betul Untuk kalian nyaman ya Melakukan pelepasannya Kalau saya biasa seperti ini Ini bisa diganjel ya Atau tidak juga ya Tidak masalah teman-teman Supaya menghindari saja Supaya jangan itu Jangan sampai bengkok ya Bagian Prime yang menghubungkan bagian atas ke bawah Nah untuk pelepasan konektor chest Setelan blower Saya tinggikan ke 400 ya teman-teman Biasa kalau untuk tipe-tipe Xiaomi Itu untuk blower saya Saya pakai biasanya 350 Tapi kalau untuk Samsung Itu biasanya 400 Untuk blower yang saya pakai Yaitu quick 8570 teman-teman Nah untuk header nya 3 ya Untuk pelepasan konektor chest Kita tunggu sebentar Nah ini kita tambahkan timah terlebih dahulu ya Pada pin yang ada di papan PCB nya Kita berganti dengan yang baru Supaya nanti saat kita lakukan pemasangan Itu mudah terpasang dengan benar ya Dan usahakan jangan sampai menyatu Pin yang satu dengan temannya yang lain Kalian rapikan saja menggunakan solder Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Kalau sudah Dicek dengan betul ya Lalu untuk Konektor chest nya ya teman-teman Apabila kalian mempunyai super part Yang berbahan stainless Itu saran saya dikasari ya teman-teman Di bagian kakinya Kalau saya disini saya gunakan Kikir gergaji Untuk mengasari kaki Yang ada pada konektor chest nya Karena saya pernah ya teman-teman Langsung pasang itu Kekuatan kakinya itu tidak terlalu kuat Jadi saran saya Silakan teman-teman Lakukan seperti yang saya lakukan Lakukan ini ya Supaya tidak terulang kembali Nah kalau sudah Di bagian kaki pinnya Kita tambahkan kembali timah Supaya lebih memperkuat ya Karena ini konektor chest Keluar masuk ya teman-teman Colok cabut Colok cabut Seperti itu ya Nah jadi harus usahakan Betul-betul kuat Supaya pelanggan Puas ya Dengan apa yang kita Kerjakan dalam perbaikan handphone Oke kita tunggu dingin Karena sudah terpasang Pada konektor chest Yang baru Kita bersihkan Sisa plug nya ya teman-teman Sebelum Masangkannya kembali Ini tidak perlu Saya tes ya teman-teman Kita itu Bekerja tergantung Keyakinan ya Apabila sudah yakin Langsung saja Kita Tes Menggunakan Charger ya Nah ini ya teman-teman Sudah muncul Tanda Baterai Dan pengisian Sedang berlangsung Ini baterainya Berada di 78% Alhamdulillah Satu handphone Kembali Bisa Berfungsi Bisa digunakan Dengan baik Sama yang punya Oke kawan-kawan Sisanya Tinggal kita Rapikan Saja Saya ucapkan Terima kasih ya Untuk kawan-kawan Semua Yang sudah Mendukung Channel saya Sampai sejauh ini Semoga Kedepannya Saya bisa Memberikan Tutorial Yang terbaik Untuk kawan-kawan Semua Dan apabila Memang Bagi kalian Saya masih Banyak Kekurangan Doakan Saja Semoga Kedepannya Saya bisa Memenuhinya Ya Dan Saat Saat saya Menghubungi Tentunya Saya akan Menanyakan Alamat Tinggal Anda Silahkan Tuliskan Saja Bagi kawan-kawan Yang terpilih Dan Yang belum Insyaallah Kedepannya Saya akan Adakan Terus Ya Teman-teman Sambil kita Silaturahmi Dan Saya Pengen Berbagi Juga Kepada Kawan-kawan Sedikit Ada Rezeki Karena Untuk Gapway Pertama Insyaallah Saya akan Buat 20 Kaus Kaus Teknesi HP Banwa Untuk Youtube Ya Teman-teman Tulisannya Youtube Teknesi HP Banwa Jadi Bagi Kawan-kawan Yang Berminat Untuk Desainnya Silahkan Nanti Saya Akan Gambarkan Di Timnel Bagian Depannya Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Salah Hilab Saya Mohon Maaf Wabilai Taufiq Walid Dayah Semas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknesi HP Banwa